Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nah, oke. Kenapa sih konak atleti ada di sini? Karena konak atleti ini akan datang dan mengunjungi sebuah komunitas yang katanya... Wow, yang katanya... Best Community 2020. Apa sih namanya? Dan di mana sih tempatnya? Bisa tau nggak ya? Garing ya? Iya. Oke. Nama komunitasnya sudah seger. Tempatnya best camp mereka ada di sini. Ini nombor juang. Ini daerah mugas di sebarang ya. Oke, jadi setelah dari sini, kita cekidot langsung ke best camp mereka. Ikutin kita terus ya. Konaan. Lek. 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 Kita udah siampe nih bareng sama komunitas seger. Yang bakal kita kenalin sama temen-temen semua. Eh keknya ada yang kurang deh. Apa ya? Oh iya. Masker. Masker. Nah, sudah awak masker nih om sekarang. Bukan hawan ya om ya? Halo om sekarang. Kita bareng sama komunitas seger dan ketuanya ini adalah namanya Om Abdul. Bisa kan om? Iya, om Abdul. Boleh dong om dikenali satu satu dulu om? anggotanya dari komunitas segera ini Om oke anggotanya dari yang istrikan cucu ya benar ini mas Arifin kelihatan gak di kamera kelihatan ya ini mas juju mas juju nah ini satu lagi bapak keinggitari 5 jam hari woi 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 ini ada abang ya abang mas Ari iya abang abang Sari satu lagi mas mas Larry very popular ya satu lagi ada mas Sogiri ya ini komunitas anak-anak segar yang saya rasa luar biasa woi woi om abdul nih halo om mau nanya-nanya om ya biar temen-temen sahabat grep tuh juga tau soal komunitas segar ini gitu sambil ngepe ya soalnya banyak banget nih pertanyaannya gak apal aduh om kenapa sih om namanya kok segar kenapa namanya segar kenapa namanya segar kita adalah salah satu komunitas yang pertama waktu itu ada grep di patah senara woi jadi kita langsungnya namanya segar segar ya segar terus fresh from the oven woi cakep ini berarti salah satu komunitas foundation ya om ya yang ngewiwiti kalo bahasa jawanya ya bener ya iya salah satu yang membibitin lah adanya komunitas grep di semarang wah cakep berarti lanjut ke pertanyaan kedua nih boleh sudah dari tahun berapa komunitas ini ada om dan gimana sih sejarahnya gitu kebetulan kalo segar itu mulai tanggal 25 Mei 25 Mei 25 Mei oh iya saya adalah generasi kedua oh iya om abdul generasi kedua generasi kedua segar juni-juni agustus september 2017 september september set baru pegang segar oh gitu berarti sebelumnya namanya bukan segar om namanya segar namanya segar namanya ketua komunitasnya oh iya 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 oke oke om nah berapa sih om jumlah anggotanya komunitas segar ini sampai sekarang alhamdulillah segar ini kan ada yang mobil mas oh adanya mobil juga kalau total keseluruhannya ada 264 264 wow gokil 48 48 grab car dan sisanya adalah grab bike wow oke 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 maaf ya om ini agak penonton sepertinya ini agak rame dikit lagunya rosa hahaha aku jadi merasa pudar saudara-saudara enggak apa-apa ya oke om oke kegiatan rutin yang dilakukan oleh komunitas segar ini apa aja sih om kalau yang jelas rutin kegiatan setiap tahunnya kita selalu ada ee kunjungan ke panti jompo kunjungan ke panti jompo oh itu setiap ramadhan iya berbagi tangan juga biasa dilakukan kalau tiap bulannya kita selalu ngumpul mas kopdar kopdar ya oke tapi selama pandemi ini baru bulan kemarin nih kita kopdar lagi kita kopdar lagi ya kita kopdar lagi karena sering dengan adanya kunjungan normal ya jadi kita memberanikan diri untuk bisa ngumpul lagi karena temen-temen juga udah tangan banget oh iya iya tapi tetep dengan social distancing dan protokol yang berlaku ya om ya tentunya nah ini pertanyaan yang paling oke nih sebenernya ya pasti komunitas-komunitas grade lain juga pengen tau nih tips and trick wah asik gimana sih tipsnya biar bisa menjadi best community 2020 om gokil nih oke terkait dengan the best community terbaik di Semarang Raya yang paling penting kalau menurut saya bukan soal pemenangnya tapi tindakannya sih tindakannya ya om oke jadi yang saya tekankan pada teman-teman sih selalu tolong ikutin SOP yang sudah ada di manajemen grade oke itu yang pertama itu yang pertama tips pertama nanti di edit disini ada tulisannya kok editornya oke terus yang kedua berusaha untuk menyelaraskan apa yang kita ucapkan dengan apa yang sudah kita lakukan berusaha untuk menyelaraskan apa yang kita ucapkan dengan apa yang kita lakukan dengan apa yang kita oh apa yang kita lakukan dengan apa yang kita ucapkan itu tips kedua tips ketiga Om yang ketiga jadilah win-win solution pemecah masalah ya di dalam sebuah komunitas itu aja jadilah win-win solution pemecah masalah di sebuah komunitas ya Om problem breaker asik gokil nih Om Abdul dan komunitas seger nih emang wah pantesan jadi best community 2020 ya kan kalau nggak gini nggak mungkin jadi the best ah ini masih banyak sih pertanyaannya awal menjadi driver siapa yang ngajak dan tahu dari mana nih Om awalnya kebetulan orangnya juga ada wah pas banget nih awalnya setelah saya pelayar ya enggak ya nganggur di rumah ya enggak kebetulan temen Mas Wirawan Mas Wirawan ini jadilah temen saya kawan ya dia yang memperkenalkan pertama kali saya ke Grab Mas Irawan ambasador Grab Semarang Mas Irawan yang ngenalin Grab soalnya bener nggak Om ya Om kira-kira udah berapa lama sih jadi anggota seger berarti dari awalnya dari awal udah 3 tahun udah 3 tahun ya oke 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 pengalaman mengesankan selama menjadi anggota seger wah ini nih pengalaman yang paling mengesankan selama menjadi komunitas seger saya banyak saudara sih akhirnya Alhamdulillah itu yang saya rasakan betul-betul ya karena saya kan jauh nih awalnya di Jawa Timur tidak punya saudara di kota Semarang di kota Semarang ya akhirnya diikut percaya bertemu dengan Grab dipercaya oleh temen-temen seger untuk menjadi sebuah kekuatan hal yang luar biasa wah berarti Om Abdul ini dianggap oleh teman-teman mempunyai dedikasi dan juga komitmen yang kuat untuk seger gitu ya Om ya Iya dan yang pastinya amanah ya Om ya itu yang penting ke Om Wah itu udah sampai nih di penghujung acara episode pertama ponakan leji kali ini terima kasih untuk om-om semua dan tanda dari komunitas seger Semarang ya kan ah ini ada sedikit ah oleh-oleh lah ya dari Grab untuk teman-teman di komunitas seger semuanya semoga bermanfaat dan semoga komunitas seger bisa lebih kompak kedepannya lebih baik lancar rezeki yang pasti ya Om semuanya amin dan ah mungkin obatmu mau nyampein sesuatu gitu saya terima kasih banyak pada teman-teman seger ya teman-teman seger semua ya terima kasih juga pada manajemen Grab dan berharap ini nanti bukan hanya jatuh pada seger saja ya tapi bisa ke komunitas-komunitas yang lain yang khususnya ada di Semarang Raya oke makasih banyak dan sampai jumpa di episode ponakan leji yang kedua selanjutnya yeeeeh om-om eh sebelumnya yuk foto selfie dulu Om tanda Wah foto selfie ini Terima kasih.